Bupati Bogor pekan kemarin melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat Perguruan Pencak Silat Cimande Tarikolot Kebonjeruk Hilir, Kabupaten Bogor, Desa Cibuntu di Kecamatan Ciampea, yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Ade Munawaro, Camat Ciampea Juanda di Mansia. Dalam sambutannya, Nur Hayanti berharap Cimande Tarikolot Kebonjeruk Hilir untuk melakukan pembinaan dari hulu ke hilir agar dapat menciptakan atlet silat yang tangguh. Nur Hayanti juga menambahkan bahkan meminta kepada Camat Ciampea untuk mencarikan tanah karena akan dibangun pada pokan TTKDH seperti layaknya pada pokan Cimande. Hal ini perlu dilakukan selain meningkatkan prestasi pencak silat di Kabupaten Bogor, juga turut melestarikan budaya pencak silat yang merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia. Pertama, saya sangat mengapresiasi TTKDH ini, karena mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi-misi pemerintah Kabupaten Bogor, di dalam mereka melestarikan seni budaya, termasuk di dalamnya adalah seni budaya pencak silat. Oleh katanya, ini perlu kerjasama yang sinetis antara IPSI dengan TTKDH, kemudian dengan di sebuah depan, dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Pemuda. Karena semuanya saling memberikan kontribusi terhadap atlet-atlet di bidang pencang silat ini yang berprestasi. Terima kasih.